Halo semuanya selamat datang di medium channel bagaimana kabarnya semuanya semoga diberi keselamatan diberi rezeki yang halal yang berkah dan yang tidak kalah pentingnya diberikan kesehatan lama sudah tidak upload ya Nah ini dikarenakan kondisi jadi burung jalak nias dan jalakebo saya sedang mabung jadi sedang proses dan dibulu yang mana dari kondisi tersebut itu waktunya si burung untuk istirahat produksi ya Nah jadi sudah kurang lebih satu bulan ini dari kondisi burung jalakebo ini burung jalakebo saya ini belum produksi lagi nah disini eksperimen untuk mungkin untuk saya sendiri ya karena sebelumnya si jalakebo ini saya ternakan di kandang kotak kandang lakbet nah sekarang saya pindah di kandang yang jalak nias yang mana ukurannya ini lebih lebih besar lebih tinggi juga nah ini dengan kondisi kandang seperti ini apakah akan produksi kembali atau tidak nah ini sementara saya pisah dulu karena karena kondisi si burung betinanya jalakebo betinanya itu sedang sedang mabung jadi belum siap lah nah karena kalau disatukan si jantannya ini akan apa ya gelut lah jadi sering mematuk-matuk ke si betinanya makanya saya pisahkan dulu sampai si kondisi burung jalakebo betinanya itu siap nah itu nah disini saya pindah kandangnya pindah kandangnya membuktikan apakah dengan kandang yang besar bisa lebih lebih efektif atau mungkin cukup dengan kandang kotak lakbet saja untuk ternaknya nah ini bagi teman-teman yang mau ternak apa namanya disini saya akan mengeksperimenkan apakah harus dengan kandang kandang yang tinggi besar ataukah dengan kondisi kandang seadanya gitu ya kalau saya pribadi lebih baiknya ya kandang besar ya karena kandang besar disitu banyak-banyak manfaatnya lah selain si burung bisa besar leluasa kemudian eh bisa lebih nyaman bisa lebih ya bebas bergerak kalau kandang kecil kandang kecil apa ya banyak minusnya mungkin kalau plusnya mungkin ya tidak memakan lahan yang banyak begitu kalau minusnya mungkin susah gerak kasihan dengan burungnya segala macem tapi ya selama kita merawatnya baik kandang besar atau kandang kecil kita rawat dengan baik itu pun tidak akan masalah karena sebelumnya saya juga sudah membuktikan cukup dengan kandang kotak saja bisa berhasil yang penting dari kondisi si burungnya itu sudah mapan sudah dewasa dan sejodoh itu jantan dan betina Hai gitu ya Hai nah ini untuk kondisi jalak kebonya nanti akan saya lihatkan kondisi jalak niasnya Oke Nah ini dia kondisi burung jalak niasnya ini juga sedang mabung jadi bulu di bagian kepala sayap ekor itu sedang Hai apa ganti bulu ya sedang brodol tuh ini bulu-bulunya Hai nah ini nah ini kandang kotak lakbet yang biasa saya gunakan ternak si jalak kebonya nah jadi si bulu jalak kebonya saya pindahkan di kandang yang besar sedangkan si jalak nias saya pindahkan di kandang kecil ini nah ini apakah akan produksi atau tidak produksi karena sebenarnya dari dari pengalaman saya kalau berternak burung itu tidak sebenarnya tidak harus kandang besar atau kandang kecil kandang kecil pun tidak masalah selama si burung itu itu nyaman ya Nah itu nyaman dengan kondisinya pakannya kebersihannya dan lain-lain ya kurang lebih seperti itu tapi umpama disuruh memilih ya lebih baiknya ya memang kandang yang besar gitu nah itu kelihatan ya nah ini sedang brodol nah itu tuh itu proses penumbuhan bulu-bulu nah itu putih-putih jadi ekornya juga nih itu ekornya juga sedang ini ya ambrol ya si bulu-bulunya bulu ekornya nah jadi ini juga sebenarnya belum siap produksi jadi masih istirahat lah lebih bagusnya dipisah ya kalau kondisi seperti ini karena sering terjadi perkelahian cuman ini untuk eksperimen ini bagaimana nanti baiknya kalau memang sering terjadi pertarungan mungkin akan saya bisa untuk sementara ini mungkin masih belum masih aman-aman jadi saya satukan nah gitu ya Nah ini kacar saya masih alhamdulillah masih produktif ya masih produksi aktif nah ini ini sudah netas telurnya ada dua ini baru netas satu nah itu kelihatan tidak nah itu ya netas satu satu lagi belum menetas jadi nanti masih akan saya tunggu netas atau tidak nah itu telurnya hanya dua ya tidak apa ya yang penting masih tetap produksi nah untuk menu pakan sama aja ya saya tidak ada yang dirubah ini ada purayam disini untuk ulet untuk apa keroto lah sesekali nah disini untuk jangkrik ulet juga ada gitu ini untuk mandi sekaligus minum dan udah seperti itu dan tanaman yang disana itu mati ya kurang kerawat oke itu saja video hari ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati